Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kita bertemu kembali pada bab 5 akidah ahlak jenjang madrasah ibtidaiyah kelas 6 Jauhilah Ahlak Tercelah Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Ada 4 kompetensi inti yang dikuasai oleh siswa Dan 4 kompetensi dasar yang dikuasai siswa diantaranya 1.5 menerima kebenaran larangan Allah SWT terhadap sifat pemarah, fasik, dan pilih kasih 2.5 menunjukkan sikap sabar sebagai wujud memahami sifat tercelah pemarah, fasik, dan pilih kasih 3.5 melahami makna dan implikasi sifat pemarah, fasik, dan pilih kasih 4.5 menyajikan contoh cara menghindari sifat pemarah, fasik, dan pilih kasih 4.5 menyajikan contoh cara menghindari sifat pemarah, fasik, dan pilih kasih Nah, setelah kalian menyaksikan video tadi, bagaimana pendapatmu? Setujukah kalian? Coba jelaskan alasanmu Oke anak-anak, ayo kita buka cakrawalamu Kita akan membahas masalah pemarah Akhlak adalah sifat-sifat manusia untuk bergaul dan berinteraksi dengan orang lain Dalam bentuk sikap dan tingkah laku Ada akhlak terpuji atau akhlak mahmudah Dan ada akhlak tercelah atau akhlak mezmumah Kali ini kalian akan mempelajari akhlak tercelah agar dapat menghindari dan menjauhinya Yang pertama adalah pemarah Marah adalah perubahan dalam diri atau emosi yang dibawa oleh kekuatan dan rasa dendam Demi menghilangkan gemuruh atau rasa tidak terima di dalam hati Marah atau godop merupakan bentuk akhlak tercelah sehingga harus dihindari Marah termasuk perbuatan setan yang tidak boleh diikuti Orang yang pemarah akan mudah tersinggung dan mudah melakukan hal-hal yang buruk Karena tidak dapat mengendalikan diri Apa saja tanda-tanda orang yang sedang marah? Yaitu... Mengejangnya urat dan otot disertai memerahnya wajah dan kedua mata Wajah yang cemberut, muram, dan dahi yang mengerut Permusuhan dengan orang lain melalui lisan, tangan, kaki, atau yang semisalnya Membalas musuh dengan balasan yang setimpal dengannya atau bahkan lebih parah darinya Ada pun dalil terkait larangan marah adalah Sesuai dengan hadis nabi Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu berkata Seorang lelaki berkata kepada nabi sallallahu alaihi wasallam Beri aku wasiat baginda Beliau menjawab Janganlah engkau marah Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya Namun nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menjawab Janganlah engkau marah Rawahu buhori Bahaya marah bagi diri sendiri Marah dapat meretakkan hubungan persaudaraan dan pertemanan Karena orang yang dimarahi akan merasa dijemoh dan dihina Terlebih jika orang yang dimarahi itu tidak bersalah Orang yang suka marah akan dijauhi orang Kita tentu tidak suka bergaul dengan orang yang pemarah Tidak bisa menahan amarah dapat mengakibatkan penyakit tumbuh dengan sendirinya Orang yang marah akan mendapat dosa Terlebih lagi jika marah berkepanjangan Merusak barang baik miliknya maupun orang lain Bahaya marah bagi orang lain diantaranya Menimbulkan rasa takut dan benci orang lain Sehingga enggan berurusan dengannya Menimbulkan kerusakan sehingga membuat kerugian bagi orang lain Merusak perdamaian karena pemarah biasanya mendahulukan emosi daripada kesabaran Ada beberapa cara agar kita mampu menahan dan terhindar dari marah Yaitu berpikir tentang ayat atau hadis tentang keutamaan menahan marah Menakut-nakuti diri dengan siksa Allah SWT Bila ia tetap meluapkan marahnya Menakut-nakuti dirinya tentang akibat dari permusuhan dan pembalasan Membaca ta'awut saat marah Merubah posisi saat marah Bila berdiri duduklah Bila duduk tidurlah miring Diamlah menjaga lisanmu Sekarang kita beralih ke fasik Apa pengertian fasik? Secara bahasa fasik adalah keluarnya sesuatu dari sesuatu yang lain dalam keadaan rusak Secara istilah fasik adalah keluar dari ketaatan kepada Allah SWT Dengan terjatuh pada perbuatan yang tergolong dosa besar dan menyimpang dari jalan yang benar selain syiri Dalil terkait fasik Sebagaimana dalam firman Allah Quran Surah At-Tawbah ayat 67 A'udhu billahi minasyafanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum minba Ya'muruna bilmunkar Wayanhauna anil ma'ruf Wayakbiduna aidiahum Nasullaha fanasiahum Innal-munafiqina humul fasikun Orang-orang munafiq laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf Dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir Mereka telah melupakan kepada Allah maka Allah melupakan mereka pula Sesungguhnya orang-orang munafiq itulah orang-orang yang fasik Fasik dapat berakibat pada kerusakan seseorang Ada banyak bahaya fasik Di antaranya adalah Tidak dipercaya oleh manusia Salah satu ciri orang fasik adalah perkataan tidak sesuai kenyataan Dia menyatakan sebagai orang Islam tetapi melakukan maksiat atau dosa besar Orang yang seperti ini tidak dipercaya oleh manusia Dua, Allah SWT tidak memberi petunjuk bagi orang fasik Tiga, Allah SWT mengancam dengan siksa neraka jahannam bagi orang fasik Bagaimana cara untuk terhindar dari sifat dan sikap fasik Yaitu Satu, kembali kepada kitab suci Al-Quran Dua, berperilaku sesuai aturan agama Islam Tiga, memahami betapa besar kerusakan dan bahaya akibat fasik Betapa besar hukuman Allah SWT kepada orang yang fasik Yakni neraka Karena itu, seorang Muslim harus senantiasa memahami betapa besar bahaya dan akibat fasik Sekarang kita belajar tentang pilih kasih Pilih kasih berarti memihak atau berat sebelah Pilih kasih merupakan cerminan sikap tidak adil seseorang kepada yang lain Sikap ini tentu dilarang dalam agama Sebab Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan Sifat pilih kasih dapat menimbulkan kecemburuan, iri, dan dengki Yang merupakan penyakit hati Jika hal ini terjadi, seseorang akan sulit diatur dan kurang merasa hormat terhadap yang lain Karena mereka diperlakukan tidak adil Sebagaimana Nabi bersabda A'udzubillahimina syaitanirrojimi bismillahirrahmanirrahim Annu'mani bani bashir radiyallahu anta'ala Intolakabi abi yahmiluni ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam Wa qala Ya rasulullah Ajhat anni kod nahaltu nu'man kada wa kada min mali Wa qala Aku la banika kod nahalta mislama nahalta nu'man Qala la Qala Fashhat Ala hadha ghayri Suma qala Dari nu'man bin bashir radiyallahu anta'ala Bahwasannya ayahnya datang membawanya menemui rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dia berkata Sungguh aku telah memberi pemberian berupa seorang hamba sahaya milikku kepada anakku ini Kemudian rasul berkata Apakah semua anakmu mendapat pemberian seperti anakmu ini Ayah nu'man menjawab Tidak Maka rasul bertanya Apakah engkau senang apabila mereka semua berbakti kepadamu dengan sama Lalu ayah nu'man menjawab Aku mau wahai rasulullah Lalu rasul bersabda Kalau begitu jangan kau lakukan pilih kasih Rawahu muslim Rangkuman Sifat dan sikap tercelah adalah sifat yang tidak baik sehingga harus dijauhi Marah adalah sikap tidak senang yang diwujudkan dengan perilaku tidak baik sehingga harus dijauhi karena menimbulkan banyak kerugian Fasik adalah orang Islam yang mudah berbuat maksiat atau mengerjakan dosa besar Pilih kasih adalah sikap memihak atau berat sebelah Pilih kasih ini merupakan cerminan sikap tidak adil seseorang pada yang lain Sikap ini tentu dilarang dalam agama sebab Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan Memaafkan adalah perilaku sangat mulia daripada menyimpan rasa marah Hindarilah fasik karena fasik hanya pantas dilakukan oleh orang kafir yang mengingkari keesaan Allah Dengan menghindari akhlak tercelah seperti marah, fasik, dan pilih kasih hidup menjadi lebih tenang dan tidak memiliki musuh Sekarang mari kita mengerjakan uji kompetensi Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat 1. Bagaimana cara agar terhindar dari sifat dan sikap pemarah? 2. Apa akibat dari seseorang yang memiliki sifat fasik? Jelaskan 3. Apa yang dimaksud dengan pilih kasih? Jelaskan 4. Bagaimana wasiat Rasulullah SAW tentang perintah untuk tidak marah? 5. Apa akibat dari sikap pilih kasih? Jelaskan Alhamdulillahirrobbilalamin Anak-anak, akhirnya kita sampai di penghujung materi Selamat belajar, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like dan subscribe Bye